Ini jelas, apalagi dia panitia, dia adalah LUC Dia harus mendapatkan peringatan atau bahkan sanksi dari komisi disiplin Jelas, tidak bisa dibiarkan begitu Ada provokasi, ada insiden, dan dia adalah panitia Tapi ternyata dia terlibat Dan ini pemen pengganti, ini bisa dipelajari oleh komisi disiplin Ini bisa dilihat insiden seperti ini Kita berharap mendapatkan tayangan ulang Apa yang terjadi sebenarnya, awalnya bagaimana Sehingga kita bisa melihat detil Dan sebetulnya Ternyata Vega sebagai penjahat gawang tidak perlu berani jauh Itu terlibat insiden Meskipun tadi dia sempat mengatakan, dia berusaha untuk meredam Tadi ada ketanda bahwa dia ingin mencoba menghentikan Tapi dorongannya keras Memang dia kapten tim, tapi tidak bisa Kemudian dia melakukan hal yang juga cukup keras Meredam sambil mendorong, itu yang tidak boleh dilakukan Kita masih harus melihat, kita berharap ada tayangan Sehingga bisa detil Ya, kita lihat Ruben Sanadi Dan juga ada Samso Arief, Buasolosa, para pemain Diharapan juga bisa lebih tenang disini Dan pengadil juga harus bisa mengatakan Betul, ini butuh ketegasan dari pengadil, menghindari provokasi Karena itu kita berharap bahwa ada tayangan ulang Kita bisa lihat awalnya seperti apa Dan disitulah Wasif kemudian bisa memberikan sebuah keputusan Karena apapun ketika ada bentuk provokasi Ada sebuah tindakan yang bisa mencederai atau kemudian memancing situasi Wasif bisa mengambil keputusan Asisten Wasif bisa memberikan rekomendasi apa yang terjadi sebenarnya Ya, kita lihat mudah-mudahan mendapat tayangan Dan kembali lagi kita lihat Oh, disini Kita lihat disini provokasi, dorongan Oh, disini dan kepala Ruben Sanadi ada Ya, ya Ini nih sebaiknya dikeluarkan Dikeluarkan Dan ini kartu merah Harusnya dua-duanya Kartu merah dua-duanya Dua-duanya harus dikeluarkan Nah, bagaimanapun kita lihat Ini Ruben Sanadi memukul Kemudian ada reaksi juga Dan jelas Nah, ini juga Ini, ini keterlaluan Ini sangat-sangat tidak layak untuk ditontok Dan itu ada yang memukul juga, Bung Betul Dari belakang Ini LUC, betul Dan beruntungnya Kurnia Mega tidak melakukan reaksi Dan kembali tadi Kurnia Mega berlari Dan ada insiden kembali, Bung Iya Saya berpikir harusnya Asisten Wasif kemudian berbicara kepada Wasif Tengah Untuk memberitahukan apa insiden yang terjadi Karena yang terdekat adalah asisten Wasif Iya Asisten Wasif adalah berdiri di posisi paling belakang Dan insiden itu ada di belakang Jadi asisten Wasif bisa memberikan rekomendasi kepada Wasif Apa yang terjadi Wasif kemudian bisa memberikan kartu Tayangan ulang jelas, betul Tayangan ulang sangat jelas Kemudian ini juga Kalau kemudian Wasif lalai Komdis bisa memanggil Wasif Bisa memanggil pemain yang bersangkutan Jangan hanya pemain yang kemudian diberikan sanksi Tetapi Wasif yang berada di lapangan Asisten Wasif, pengawas pertandingan Panitia pertandingan juga harus Segera dipanggilnya komisi disiplin Betul Meskipun ujung-ujungnya para pemain Atau Ruben Sanadi dan juga kita lihat Dendy dalam kondisi damai Tapi apa yang mereka lakukan tadi harusnya sudah mendapatkan kartu merah Damai itu persoalan lain saya pikir Damai itu persoalan lain tapi kemudian kita lihat disini Ruben Sanadi dari tadi cukup keras Tapi kemudian disini ada provokasi-provokasi Awalnya biasa saya pikir provokasi biasa Cuman kita tidak tahu apa yang dilakukan Apa yang disampaikan oleh Dendy Tapi ada pukulan disini kartu merah Dan ini reaksinya sudah seperti orang mau gulat Sepertinya petinju Berlebihan Komisi disiplin harus mengambil tindakan Dua-duanya harus mendapatkan hukuman langsung dari Wasid di lapangan Agar pertandingan kembali berjalan kondusif disini Dan Wasid juga harus saat itu memang harus mendapatkan perhatian Asisten Wasid bisa memberikan rekomendasi Dia bisa bertanya kepada asisten Wasid Untuk kemudian apa yang terjadi Dan disitulah keputusan diambil Ya jika kita bisa dikatakan berkaca kepada liga-liga tinggi di Eropa Itu sudah jelas ya Bu Maruf Betul Dan diskusinya memang ketika Wasid tidak melihat Dia akan berbicara kepada asisten Wasid Asisten Wasid kemudian mengeluarkan rekomendasi Karena kalau kita lihat insidennya Kalau kemudian di posisi kanan Maka itu dekat dengan asisten Wasid Dan disinilah Atau kemudian Official keempat yang memberikan rekomendasi kepada Wasid Atau Wasid bertanya kepada official keempat Tidak bisa kemudian ini dibiarkan begitu saja Bahkan tadi kita sudah membahas di awal babak kedua Bahwa Wasid kali ini terlalu Terlalu lunak Terlalu lunak Dan akibatnya para pemain Seolah tidak ada barikadu di sana Dan akhirnya melakukan hal-hal yang jauh lebih kasar Karena dalam pikiran mereka adalah Ketika tadi Tidak jangka pelanggaran Berarti boleh Bu Maruf Betul Dan ini menjadi sebuah pembelajaran Artinya bukan-bukan kalau Kemudian selama ini kita gagal Bersambung kembali Kita seperti menurun ketika tampil di level Asia Bisa jadi karena kita agak ragu-ragu ketika tampil di level Asia Jadi ini saya pikir Wasid harus berdiskusi Dengan asisten Wasid Dengan official keempat Kemudian mau ngambil sebuah keputusan